Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alkan nama saya muslim dan saya dari Madura Saya mau nyapa dulu Dara maka berawal mindro Kaki berus deh Tak ngerti Anak gaul Jakarta gak ada yang ngerti Bahasa Madura Padahal di rumah saya itu anak-anak kecil udah bisa Bahasa Madura Tapi sulit ya untuk belajar Bahasa Madura itu sulit ya Tovel harus ribu Saya ini adalah seorang perawat Dan selama saya di rumah sakit Saya menemukan banyak fitnah yang terjadi Terutama korban fitnah itu adalah semut Kenapa? Karena setiap orang mau disuntik Itu selalu bilang gak sakit kayak digigit semut Padahal binatang yang serem itu banyak Misalnya seperti digigit tomket Kenapa selalu semut? Kalau semut gak terima dia bikin akun twitter terus di verified Bisa bahaya nanti Dan selama saya merumumkan di rumah sakit Orang Indonesia itu Sulit berhenti merokok kenapa? Karena pemerintah itu salah membuat peraturan Peraturan di rokok itu ditulisin Merokok dapat menyebabkan kanker gangguan hamil jantung Itu orang Indonesia udah gak takut sama ancaman itu Coba ancaman diganti Merokok dapat menyebabkan serangan jantung operasi 300 juta Biaya tahlilan 10 juta Terus biaya 40 hari 3 juta Jadi kesimpulannya orang Indonesia itu lebih takut kehilangan uang daripada menjaga kesehatannya Dan saya ini adalah komik yang bergelar MM Madura Move On Kenapa saya Move On? Karena saya punya Twitter sekarang Tapi orang Madura itu kalau nge-tweet gak pernah puas Dari 140 karakter itu cukup untuk 5 kata Karena apa? Kalau nge-tweet di dobel-dobel Misalnya saya nge-tweet Saya lagi lau-galau dik Dan saya pergi ke seluruh bareng anak Itu baru 7 kata Pol 140 karakter Makanya diberi aplikasi tweet longer itu usus orang Madura sebenarnya Dan saya ini adalah muslim nama saya Jadi kalau saya gak lolos Saya tersinggung Itu penistana gamai Jadi di luar nanti ada orang pake baju putih gini-gini Jangan salah kalau dicekal setiap rumah ibu Tapi asal kalian tau ya Artinya muslim itu apa? Musuhnya limbat Kenapa saya bermusuhan dengan limbat? Karena kalau limbat tampil itu suka matah-matahin besi Itu pemandangan matah-matahin besi itu sadis bagi orang Madura Karena besi itu dikiloin Kok malah dipatah-patahin Apalagi film Transformer Aduh itu robot Dar-dar-dar sepihan besinya kemana-mana itu Itu saya mau cari lokasi syuting Buat ngirim 30 ton pasukan rombeng itu Untuk membersihkan itu semua Tapi sekarang Madura udah maju ya Karena punya tim MU Madura United Ya saya kasih tau Tapi Madura United itu kalau tanding Pertandingan selesai Yang dijaga itu bukan pemain Tiang gawang Karena kalau gak dijaga itu pertandingan selesai Lapangannya bersih nanti Tapi juga Madura United itu supporternya itu gak pernah tawuran Gak suka yang namanya tawuran Tapi kalau tawuran paling suka Apalagi kalau dilempar-lempar aqua Jangankan aqua besi itu malah baris Lempar, lempar, lempar Begitu cerita Dan orang Madura itu sama besi itu ada chemistry 7500 ini pak 7500 ini pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dari saya sih kekhawatirannya adalah Takutnya jadi satu joke yang di running panjang Kalaupun masuk ya Dan akhirnya masuk ke final gitu kan Apakah mau selamanya ngomongin besi gitu Atau ada aspek lain gitu kan Nah cuman itu kekhawatiran ya Takutnya kan kayak Boris kan Yang ngomongin soal kebatakan Kebatakan gitu Lama-lama kita juga harus Bikin materi yang observasional juga gitu Soalnya tadi beberapa materi di depan Yang sifatnya observatif Atau sifat yang lepas dari kemaduran dan besi Kan kurang-kurang dapet tadi gitu Baru ya pas kemaduran dan besi-besinya Dapet dan formatnya semuanya sama gitu loh Cuman ngomongin Madura sama besinya Nah ketakutan saya adalah Ketika masuk final nanti Nafasnya cukup panjang atau tidak gitu Untuk mencari aspek komedi lain Dari observasi ataupun dari kemaduran tadi Tapi kalau melihat penampilan yang barusan sih Saya iya Apakah di season 3 ini Ia bisa mendapatkan golden ticket Dan lolos ke Jakarta Kalau mas Indro Enggak akan enggak Ngasih kasih dit Canggih banget Di akhir lah Lentan muslim Orang yang bisa bikin ketawa ngakak Keluar di mood Om Indro Dan Raditya Dika Congratulations ya Keren banget nih Gue gak sabar nunggu penampilan di Jakarta Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih